Baik kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners video berdurasi 1,18 detik viral pada sejumlah akun Instagram berjenre informasi bagi warganet. Dalam video terekam aksi seorang wanita yang memarahi operator pengisian bensin saat sedang melakukan pengisian BBM di SPBU di kawasan Bintaro, Sektor 3, Pondok Betung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pada rekaman video tersebut, sang wanita memarahi operator pengisian bensin dikarenakan adanya kecurangan yang terjadi. Aksi kecurangan yang dilakukan oleh operatornya terjadi pada Jumat 17 Desember lalu. Untuk tahu informasi lebih lengkapnya, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami dari wartakotelife.com ada Rizky Amanah. Halo, selamat malam Rizky. Halo, selamat malam Rekan Mufti dan Tribuner Senusantara. Baik, Rekan Rizky. Bisa Anda informasikan terkait dengan kronologi dari peristiwa tersebut seperti apa, Rizky? Bisa saya informasikan bahwa video viral atau insiden kecurangan yang tidak membuat marah seorang konsumen SPBU terjadi pada Jumat 18 Desember 2019. Kemarin diketahui bahwa insiden tersebut terjadi saat sang wanita atau konsumen tersebut akan mengisi bahan bakar minyak senilai Rp100.000. Namun, saat pengisian berlangsung, operator atau petugas bensin tiba-tiba saja menghentikan pengisian dan sang konsumen mengkomplain bahwa pengisian tidak sesuai dengan nominal yang dimintanya atau kurang lebih hanya diisi ukuran 9 liter, sedangkan sebaiknya isi tersebut adalah sebanyak 13 liter. Seperti itu, Rekan Mufti. Baik, Rizky. Lalu dari informasi yang didapatkan, tanggapan sendiri dari pihak pengelola seperti apa, Rizky? Tanggapan pihak pengelola mengakui adanya kelelaian dari salah satu operatornya, pihak pengelola pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap operator yang bersangkutan untuk dimintaik keterangan. Dan didapati bahwa kebenaran adanya kelelaian yang hingga merugikan konsumen saat pengisian BBM berlangsung. Langkah-langkah yang diambilnya ya berupa dengan pemeriksaan hingga pemutus hubungan kerja antara pihak operator dengan pihak SPBU. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih Rekan Rizky dan Tribun Tersekerja dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan William, yang merupakan pengawas dari SPBU Bintaro Sektor 3 Podok Aren, Kota Tangsel. Berikut informasinya untuk Anda. Yang usia berapa, Pak? Apa? Usianya? Usia 40. 40 usia. Pak, oke Pak. Terkait viralnya video yang berada di sosial media, Pak ya. Bisa ceritakan, Pak, sedikit kronologi singkatan seperti apa, dan langkah-langkah yang sudah diambil tergimu, Pak? Pada Jumat siang ya. Kalau nggak salah Jumat siang. Soalnya saya juga nggak ada di sini. Kan operatornya ngisi, dia ngisi 100. Ibu itu kan belinya 100, tapi diisi 70. 70 terus kan ibu-ibu itu marah, terus ngancam kan, mau diviralin. Terus kan diviralin, tapi ibu-ibu itu nggak lapor dulu ke atas gitu loh. Ya, begitu. Oke, Pak. Terus langkah-langkah yang diambil oleh pengelolaan seperti apa, Pak? Nah, setelah kan videonya viral, kita baru tahu kejadian ini. Jadi kita panggil operator yang bersangkutan, terus kita keluarin dengan permohonan maaf sebelumnya. Oh, artinya sih, oklum ini sudah diberhentikan, Pak? Sudah. Pak, terkait ini, Pak ya, apa, artinya antisipasi, Pak? Jangan sampai presiden yang terulang, mungkin pada himbawan dari pengelolaannya gimana, Pak? Himbawan kita selalu meminta struk setiap pembelian. Nah, dan lebih diperhatikan, kita nggak bisa ngawasin satu-satu setiap saat, kita nggak bisa ngawasin. Nah, dan sebelumnya kan waktu interview itu, kita udah jelasin, setiap ada kecurangan atau mengambil uang yang bukan miliknya gitu loh, curang atau apa. melebihkan, apalah pokoknya, bersikap curang itu harus dikeluarin tetap. Oh, tindakan tegas adanya ya? Tindakan tegas, sudah pasti itu. Pak, ini terakhir, Pak, terkait si oklum ya? Ya. Menurut pengakuannya, ini baru sekali atau gimana, Pak? Melakukan curang ini, jugaannya? Dia sih nggak ngomong, cuma dia bilang, dia kan menyatakan, melakukan kesalahan terhadap konsumen. Cuma dia nggak bilang berapa kali, cuman dia udah mengakui gitu loh, Pak. Kita udah tanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.